Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Maria Pada kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, Manusia dan Lingkungan Pembelajaran 1 Sudah siap ya? Sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini supaya siswa dapat Yang pertama menentukan ide pokok bacaan Yang kedua mengetahui organ gerak manusia Yang ketiga menjaga kesehatan alat gerak Nah, menentukan ide pokok bacaan Sebelumnya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf Ide pokok dapat ditemukan di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf Ide pokok terdapat di kalimat utama atau kalimat topik Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf Fungsinya apa ya? Fungsinya untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf Sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut Nah, perhatikan contoh paragraf berikut Misalkan bacakan Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha Bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan Dari contoh paragraf berikut, kalian bisa menentukan ide pokoknya Nah, coba kalian cari mana ya kalimat yang merupakan ide pokok Sudah ketemu? Ya, benar Ide pokok bacaan di samping adalah Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh Selanjutnya, kita akan mempelajari organ gerak manusia Organ gerak manusia Atau yang disebut sistem alat gerak Itu dibagi menjadi dua Yang pertama berupa tulang atau rangka Yang kedua berupa otot Kali ini yang kita bahas adalah tulang atau rangka Fungsi dari rangka sebagai berikut Sebagai alat gerak pasif Menegakkan tubuh Tempat melekatnya otot Hingga melindungi organ vital Kemudian, rangka dibagi menjadi tiga Yaitu Rangka kepala Rangka badan Dan rangka anggota gerak Selanjutnya, adalah tentang cara menjaga kesehatan alat gerak Sebelumnya, kita cari tahu dulu kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari yang memanfaatkan anggota tubuhnya Mis kasih contoh seperti menulis, melempar bola, berlari, menendang bola, mengayu sepeda, dan masih banyak yang lainnya Kalau setiap hari kita melakukan berbagai macam aktivitas tersebut Kita juga harus menjaga kesehatan alat geraknya Bagaimana caranya? Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung susu, daging, telur, dan sayur Kedua, berolahraga teratur Dan yang ketiga, istirahat yang cukup Nah, baiklah anak-anak Kalian jadi tahu kan Bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak? Ya, itulah materi yang dapat disampaikan Supaya Supaya kalian memahami lebih jauh lagi tentang materi yang sudah misberikan Kalian bisa membaca modul kalian di bagian pembelajaran 1 Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan Tetap semangat belajar Daaaah Sampai jumpa Sampai jumpa